Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di aplikasi ruang ujian untuk kompetisi sains Madrasah 2021 integrasi sains dan Islam menuju Madrasah Mandiri berprestasi nah berikut adalah tutorial dari penggunaan aplikasi peserta pada aplikasi ruang ujian kompetisi sains Madrasah 2021 dipastikan peserta sudah menginstal aplikasi ruang ujian yang dapat diunduh melalui website ksm.menaf.go.id kemudian diinstal dengan mengklik dua kali dan diran jika mendapatkan peringatan untuk berhati-hati dalam menginstal bagi sudah menginstal maka aplikasi dapat dibuka melalui Windows dengan mengetikkan ruang ujian berarti akan membuka aplikasi ruang ujian kompetisi sains Madrasah 2021 nah dipastikan dalam membuka aplikasi ruang ujian peserta sekalian tidak membuka browser ataupun conference seperti Zoom Google Meet dan sebagainya kemudian juga tidak membuka aplikasi remote seperti Skype think keyword dan sebagainya karena aplikasi akan menolak untuk membuka jika peserta sekalian membuka aplikasi-aplikasi tersebut nah jika sudah sukses untuk terbuka maka akan tampil laman seperti layar berikut jadi disini akan tampil kompetisi sains Madrasah 2021 kemudian disini ada halaman untuk login dari peserta sekalian kemudian disini ada bantuan bagi yang memerlukan bantuan sebelum melakukan login nah untuk login sendiri menggunakan nomor peserta yaitu seperti contoh seperti berikut kemudian pasportnya adalah tanggal lahir yang di inputkan tahun terlebih dahulu kemudian bulan dan kemudian tangga sebagai contoh saya menggunakan salah satu nomor peserta kemudian tanggal lahirnya jika terjadi kesalahan tanggal lahir maka akan keluar error seperti berikut nah seperti berikut berarti pasportnya atau tanggal lahir yang kurang sesuai kalau misalnya nomor pesertanya yang salah maka akan keluar seperti berikut ini nomor pesertanya yang kurang sesuai jadi untuk melakukan login perlu sesuaian antara kode pendaftaran juga tanggal lahir misalnya saya masukkan tanggal lahir yang benar seperti berikut nah kemudian saya klik login nah maka akan tampil laman seperti berikut jadi terdapat deskripsi ujian disini yaitu ujian kompetisi sains Madrasah 2021 tingkat kabupaten dan kota tema KSM pada tahun ini yaitu integrasi sains dan Islam menuju Madrasah Mandiri berprestasi disini adalah deskripsi ujian dimana pada ujian KSM ini terdapat dua jenis soal yaitu pilihan ganda dan isian singkat harap perhatikan instruksi dari pernyataan dalam menjawab soal nah disini adalah ujian yang harus dikerjakan oleh peserta sekalian dimana di sebelah kiri ini ada profil nomor peserta ini nomor nama peserta dan nomor profilnya kemudian disini ada kelompok ujiannya dia mengikuti MTS IPA atau MTS Matematika dan seterusnya kompetisi yang diikuti disini adalah wilayah provinsinya jadi meskipun di kabupaten kota kita melihatnya dari provinsinya jadi provinsinya akan tampil di sebelah kiri nah disini ada kamera dipastikan kamera ini adalah kamera yang merekam Bapak Ibu sekalian jadi ini untuk pengawasan dari ujian KSM pada tahun ini jika tertampak seperti ini tidak terlihat maka perlu diganti dengan kamera yang bisa terlihat nah jadi seperti ini jadi dipastikan kamera yang digunakan adalah kamera yang menampakkan dari peserta sekalian peserta sekalian juga mengikuti peraturan yang ada ya jadi dipastikan dalam ujian ini dilakukan sendiri-sendiri karena akan diawasi melalui kamera berikut dilarang juga menggunakan alat-alat yang dirarang seperti headset kemudian kalkulator dan alat komunikasi lainnya dan beberapa alat yang dilarang pada pelaksanaan ujian KSM tahun 2021 nah disini akan tampak paket soal yang akan diikuti oleh peserta dengan jumlah soal dan durasinya kemudian untuk memulai ujian peserta dapat klik mulai ujian disini nah pada saat Anda mulai ujian akan tampak seperti ini Anda belum mengunggah foto dengan kartu saat ini mengunggah foto terlebih dahulu sebelum memulai ujian jadi untuk memulai ujian diperlukan untuk mengunggah foto awal dengan memegang kartu peserta jadi dipastikan foto awal dengan memegang kartu peserta untuk memverifikasi profil dari peserta tersebut jadi kita mengunggah untuk tampilan ini kita perlu menampilkan kartu pesertanya jadi kartu peserta cukup ditunjukkan di layar seperti ini bisa nah seperti ini bisa jadi dipastikan kartu pesertanya tampak oleh pengawas jadi setelah tunjukkan seperti ini ada peserta sekalian bisa mengambil foto kemudian disimpan oke foto dapat dilihat disini nah jika terjadi kekurang sempurnaan maka peserta sekalian dapat memfoto ulang untuk mengambil gambar yang baru kalau kita foto ulang kurang sempurna oke oke jika sudah cocok maka kita akan simpan oke nah begitu tersimpan peserta sekalian dapat memulai ujian kembali jadi akan tombol keluar tombol seperti ini pertanyaan pertama dan kembali maka peserta dapat mengklik pertanyaan pertama oke nah maka akan tampil soal yang harus dipercayakan berikut adalah tampilan dari proses pengerjaan soal ujian dimana di sebelah kiri tetap ada profil jadi nama dan nomor peserta kemudian di di sebelah kiri adalah foto awal yang tadi sudah di record di awal jadi bagi yang ternyata ada permasalahan di foto awal tanpa memegang kartu peserta lupa maka memfoto ulang bisa dilakukan di sebelah kiri ini nah di sebelah kiri juga ada url dimana di sebelah kiri ini ada ujian dan bantuan serta keluar jika peserta sekalian membutuhkan bantuan atau pertanyaan kepada pengawas maka dapat disampaikan melalui tombol bantuan berikut misalnya terdapat masalah ujian tidak dapat dimulai atau tombol tidak bisa di klik maka bisa disampaikan disini nah kita laporkan oke maka akan keluar bantuan seperti ini nanti akan di jawab oleh pengawas jadi nanti akan ada notifikasi jawaban dari pengawas yang akan bisa dilihat oleh peserta sekalian nah untuk proses pengerjaan ujian disini ada dua jenis soal ya yaitu soal pilihan ganda juga soal isian untuk soal pilihan ganda peserta sekalian tinggal memilih salah satu dari pilihan jawaban yang benar dengan soal seperti ini misalnya saya menjawab yang B saya klik seperti ini nah setelah menjawab soal yang kita merasa benar itu jika pertanyaan awal atau belum ada jawaban maka jawaban pertama itu akan membuat peserta untuk melompat ke pertanyaan berikutnya jadi tadi untuk soal nomor dua ini soal nomor dua disini nah saat saya menjawab A maka akan langsung lompat ke soal nomor tiga saya jawab soal nomor tiga menjawab B maka akan lompat ke soal nomor empat dan seterusnya misalnya saya untuk merubah jawaban merubah jawaban bisa dilakukan dengan mengklik nomor yang persangkutan misalnya saya mau merubah jawaban nomor tiga jawaban yang awalnya B mau saya ubah menjadi jawaban C tinggal merubah seperti ini nah jika merubah jawaban tidak akan melompat ke soal selanjutnya jadi soal tetap di posisi soal nomor tiga misalnya saya jawab lagi untuk soal nomor empat soal nomor lima dan seterusnya nah ini akan melompat seterusnya jika jawaban pertamanya nah misalnya saya belum tahu menjawabnya maka boleh diperkenankan untuk lompat ke nomor-nomor lainnya misalnya nomor enam ini saya belum tahu jawabannya saya akan melompat ke nomor selanjutnya untuk melompat ke nomor selanjutnya bisa klik tombol selanjutnya disini selanjutnya atau langsung ke peta soal yang ada di sebelah kanan di sebelah kanan ini ada peta soal kita bisa melompat ke nomor-nomor selanjutnya misalnya saya mau lompat dulu ke nomor sebelas saya akan menjawab nomor sebelas terlebih dahulu nomor dua belas dan seterusnya nah ini akan kosong seperti ini misalnya saya kembali ke nomor tujuh saya jawab seperti ini nah saya misalnya mau menjawab ke nomor enam lagi jadi saya bisa kembali ke nomor enam nah ini soal nomor enam ya jadi untuk jawaban pertama akan melompat ke soal selanjutnya yang memiliki jawaban kosong jadi nomor tujuh sudah ada jawaban maka langsung melompat ke nomor delapan jadi untuk menjawab ke nomor delapan disini ada keterangannya soal nomor berapa dari berapa soal nah untuk membatalkan jawaban misalnya saya membatalkan jawaban nomor tujuh karena disini ada penilaiannya untuk benar itu empat untuk pilihan ganda ya untuk salah itu adalah nol untuk kosong itu adalah satu jadi kalau kita tidak menjawab itu berarti mendapatkan nilai satu tapi kalau jawaban kita salah itu maka nilai kita adalah nol nah misalnya saya mau membatalkan jawaban saya di nomor ini maka cukup klik batalkan jawaban di sebelah kanan ini atas peta soal terdapat batalkan jawaban nah jadi jawaban saya yang awalnya A akan dibatalkan itu untuk membatalkan jawaban cukup klik yang batalkan jawaban di sebelah kanan misalnya saya menjawab lagi ini saya jawab A ini untuk soal pilihan ganda nah untuk soal isian ini soal isian ya soal isian adalah membutuhkan keyboard jadi dipastikan peserta menggunakan mouse atau keypad yang ada di laptop dan juga keyboard untuk menjawab jadi untuk soal isian diperhatikan untuk instruksi soalnya kita bisa menjawab soal isian dengan mengetikkan pada kolom jawaban seperti ini di bawah ini misalnya jawabannya adalah tumbuhan misalnya ya ini sebagai contoh saja misalnya siapannya tumbuhan peserta dapat mengetikkan tumbuhan nah seperti ini huruf besar dan huruf kecil tidak berpengaruh jadi misalnya peserta menjawab seperti ini juga tidak akan bermasalah yang dipentingkan adalah teks teks yang ketik-ketikan oleh peserta sekalian besar semua pun tidak akan bermasalah nah ini untuk jawaban isian ya dipastikan jawaban isian ini mengikuti dari instruksi yang ada di soalnya misalnya untuk soal isian yang lain ya soal isian yang lain soal perhitungan ya misalnya jawabannya adalah 15 diperhatikan instruksi dari soal jika sudah ada satuan di belakang jangan menambahkan satuan di sini nah ini akan membuat jawaban peserta tidak sesuai ya jadi perhatikan instruksi kalau cukup mengisi angkanya saja maka cukup diisi angkanya seperti berikut misalnya ada floating point ya atau misalnya angka yang di atas 1000 untuk delimiter ribuan ya untuk delimiter ribuan itu tidak perlu diberikan titik ya jadi misalnya jawabannya 1500 nah seperti ini jangan diberikan titik di sini ya cukup seperti ini ya 1500 atau misalnya jawabannya adalah 65100 nah cukup seperti ini jangan diberikan koma jangan diberikan titik ya untuk pembatas ribuan ya pembatas ribuan tidak perlu diberikan koma ataupun titik untuk floating point atau desimal angka di belakang koma itu dapat menggunakan delimiter koma atau titik ya sesuai dengan instruksi di soal misalnya jawabannya adalah 15,27 maka ditulis 15.27 ini juga bisa atau 15,27 juga bisa jadi untuk koma dan titik hanya diperlukan untuk delimiter desimal ya tidak untuk delimiter ribuan ataupun puluhan ribu dan seterusnya jadi titik dan koma digunakan untuk delimiter desimal ya jadi seperti itu untuk menjawab soal isian ya misalnya ini jawabannya adalah 1500,12 nah seperti ini ini contoh untuk menjawab soal isian saat menjawab soal isian tidak akan berlanjut ke soal selanjutnya ya maka peserta harus mengklik soal selanjutnya atau yang ada di peta soal jika jawaban itu sudah terjawab maka peta soal akan berwarna hijau seperti ini dan ada jawabannya di bagian kanan atas jika isian maka cukup berwarna hijau tidak ada jawaban di sebelah pojok kanan atas untuk yang abu-abu ini adalah yang belum terjawab jadi untuk yang abu-abu ini yang belum terjawab untuk yang putih ini adalah yang sedang tampil di layar pengerjaan soal di layar pengerjaan soal kita bisa kembali juga ke soal yang sudah kita jawab warnanya akan seperti ini jadi menjadi hijau muda harap perhatikan waktu pengerjaan waktu pengerjaan ada di bawah layar pengerjaan soal ada di sini dan juga di bawah sini ada berapa soal yang sudah terjawab dari berapa soal ini untuk membantu peserta dalam pengerjaan soal jika terjadi permasalahan koneksi atau apa ternyata peserta itu keluar dari aplikasi kemudian dia harus membuka kembali jadi jangan khawatir jawaban dan waktu peserta itu akan tersimpan pada aplikasi jawaban dan waktu peserta akan tersimpan dalam aplikasi misalnya terpaksa harus keluar atau terjadi permasalahan listrik mati dan sebagainya peserta dapat login kembali kemudian melanjutkan pekerjaan ini tadi sudah berjalan 1 jam 51 menit 2 detik maka peserta dapat memulai kembali jawaban yang sudah tersimpan akan tetap tersimpan jadi tidak perlu khawatir peserta dapat mengerjakan sampai waktunya habis atau misalnya di tengah-tengah peserta sudah selesaikan ujian peserta dapat melakukan klik selesai ujian di sebelah kanan ini di sebelah kanan ini bisa di klik selesai ujian sebelum kita selesaikan ujian saya mau review ulang lagi jadi panel pada ujian ini di sebelah kiri adalah kompetisinya apa ini adalah profil peserta di bawah kompetisi kemudian ini foto pada saat awal di sebelah kiri ini adalah laman menu yaitu ujian bantuan dan keluar jadi cuma ada tiga di sebelah kanan ini adalah foto pengawasan ini adalah tombol yang digunakan untuk membatalkan jawaban juga atau menyelesaikan ujian di sebelah sini adalah peta soal nah di sebelah tengah ini adalah soal jadi laman soal ini digunakan untuk menjawab jadi pastikan Bapak-Ibu men-scroll sampai bawah untuk mendapatkan full soalnya soalnya apa untuk dijawab kemudian di sini ada sisa waktu dan ini adalah tombol untuk beralih ke soal sebelumnya dan soal selanjutnya di sini ada informasi berapa soal yang sudah terjawab terdapat dua jenis soal yaitu soal pilihan ganda dengan soal isian jika sudah selesai mengerjakan maka bisa ditunggu sampai waktunya habis atau di klik selesai ujian di klik selesai jadi ini ada konfirmasi jadi peserta harus menuliskan selesai karena kalau ujian itu sudah terselesaikan maka tidak dapat dimulai kembali jadi harus di klik selesai kemudian di klik selesai kalau misalnya sudah selesai maka akan tampil seperti ini ini tidak akan bisa dimulai kembali jadi begitu selesai akan tampil tulisan selesai dan tidak ada nilainya untuk nilain nanti bisa langsung di cek di web ksm.go.id jadi di tampilan ini kok tidak keluar nilainya memang tidak dikeluarkan nilainya setelah selesai ujian maka peserta dapat keluar dari aplikasi di keluar sebelah kiri kemudian ditutup di sebelah kanan oke berikut tadi adalah tutorial dari penggunaan aplikasi ruang ujian pada kompetisi Sense Matarasa 2021 semoga bermanfaat bagi peserta dan semoga sukses dalam melaksanakan ujian pada kompetisi Sense Matarasa 2021 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh